assalamualaikum ya jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial sebelumnya mungkin anda sudah mendengar tentang power amplifier yang bernama Namek ya or ini adalah hasil karya dari Bapak Anwar electro ya begitulah beliau dikenal beliau berasal dari wilayah Lamongan Jawa Timur Namek sendiri memiliki kepanjangan dari New American baik langsung saja jadi ini PCB hasil cetakan saya kemarin yang masih belum saya gunakan untuk video proses pencetakan atau mendesain PCB mungkin lain kali saya akan membuatnya dan disini ada bahan-bahan yang perlu kita gunakan ada resistor kapasitor atau ilko dioda transistor tip 412 buah P422 buah VR dan kapasitor MKV air ini bisa kita gunakan nanti untuk mengatur DCO resistor kapur berikutnya alat yang perlu kita gunakan selanjutnya jadi untuk proses awal pemasangan komponen kita lihat jalurnya jadi nanti di deskripsi saya kita akan sedangkan link skema daripada driver ini untuk sekarang bisa kalian lihat proses pemasangannya mulai dari awal yang pertama memasang resistor 220 ohm 2 watt kenapa kok 2 watt karena ini menjalur ke kolektor atau ke suplai sebenarnya setengah watt atau satu watt saja bisa untuk jaga-jaga karena biasa digunakan di trapo yang amper besar jadi kita pasang yang 2 watt selamat menikmati 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 seperti ini saya balik dan saya solder untuk proses penyulderan dari awal sampai sampai nanti saya percepat untuk mempersingkat video berikutnya setelah memasang resistor yang bawa sekarang memasang resistor berukuran setengah watt untuk ukuran sendiri yang saya pegang ini 1k sebetulnya kalian bisa melihat skemanya nanti di akhir video atau nanti saya sisipkan di link deskripsi dan ini 2k2 47k 220 Ohm 8k2 yang samping kanan ini ada 4k7 berikutnya 2k2 dan 4k7k dan berikutnya ada dioda senior 12 volt dan yang diatas ini 47k berikutnya setelah proses pemasangan resistor kepada papan PCB selanjutnya kita solder kaki-kaki tadi yang kita pasang jadi bagi anda yang berkenan ingin merakit driver namek ini saya nanti akan menaruh skema sekaligus layout layout ini saya buat sendiri jadi layout yang saya berikan nanti sama persis dengan PCB yang saya rakit ini jadi cukup mudah bagi anda yang ingin menirukan driver namek ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah proses penyuldaran saya potong dengan pemotong kuku sebenarnya pakai tang potong kalau saya pakai seadanya saja selanjutnya setelah proses pemasangan resistor di papan PCB berikutnya yang saya pasang dioda 1A berjumlah 3 buah untuk arah polaritasnya bisa kalian lihat di video jangan sampai terbalik sekali lagi untuk mempersingkat video proses penyuldaran saya bercepat selamat menikmati tahap lanjutnya setelah pemasangan dioda adalah pemasangan transistor transistor ini berjumlah 2 buah dengan tipe C945 sekali lagi untuk arah pemasangan seperti polaritas dan yang lain saya harap kalian menirukan di video saya ini terkhusus bagi kalian yang ingin menirukan atau membuat driver namek ini selamat menikmati selanjutnya tahap setelah pemasangan transistor adalah pemasangan kapasitor atau elko elko ini berjumlah 4 buah 3 buah berukuran 470 micro 50 volt dan satu buah 47 micro 50 volt selamat menikmati 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 tahap selanjutnya setelah pemasangan 4 buah elko berikutnya yaitu pemasangan transistor berjenis TIP 2 buah TIP41 dan 2 buah TIP42 pasang dengan arah menyilang seperti di video ini jadi maksud saya TIP42 berpasangan dengan TIP41 dan begitu juga sebaliknya selamat menikmati selamat menikmati baiklah setahap pemasangan TIP berikutnya pemasangan kapasitor 100P berikutnya tahap pemasangan yang tidak kalah penting pada proses perakitan driver adalah pemasangan resistor DCO atau bisa juga menggunakan seperti saya VR DCO VR ini berukuran 503 jadi pada dasarnya semua driver bisa kita pasang VR DCO seperti ini tujuannya lebih mudah dalam proses penyetingan DCO nanti untuk proses penyetingan saya sudah membuat video klik link di atas video saya lanjutkan saya lanjutkan untuk proses di driver ini jadi bisa kalian perhatikan disini ada 3 kaki pada VR yang 2 kaki bergandengan kita potong salah satu dan kita jumper baiklah jadi untuk pemasangan VR DCO ini yang kaki 1 atau kaki yang di atas menuju ke resistor 15K dan yang kaki 2 yang di jumper tadi menuju ke resistor 8K2 atau yang kaki 2 ada di posisi bawah jadi resistor DCO ini berperan penting di setiap peramplifier kalau resistor DCO kita besar dapat berdampak pada speaker yang sepulnya lama kelamaan bisa terbakar jadi perlu kita hindari hal tersebut dengan cara mengusang VR seperti ini atau bisa saja tanpa VR melainkan langsung menggunakan resistor tetapi kita sulit temukan titik nolnya tahap berikut tahap hampir terakhir yaitu pemasangan resistor kapur resistor ini bertempat di atas TIP 41 dan 42 untuk jumlah resistor kapur ini minimal 2 buah atau bisa disebut 1 set kalian menggunakan transistor lebih dari 1 set maka jumlah resistor kapur ini mengkuti misalnya 2 set kita menggunakan 4 resistor kapur begitu juga seterusnya tahap terakhir yaitu pemasangan kapasitor MKV kapasitor ini menuju ke jalur input baiklah jadi proses perakitan sudah selesai baiklah jadi proses perakitan sudah selesai bisa kalian tanyakan di kolom komentar ataupun kalian bisa mengulangi video ini supaya kalian paham untuk proses percobaan atau pengetesan driver Namek ini saya akan membuat video selanjutnya jadi pantengin terus channel saya dan bagi kalian yang belum subscribe saya mohon sekarang juga karena subscribe itu gratis sekian terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati